Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam sejahtera untuk kita semua Sekali lagi kita naikkan rasa syukur kita Kehadirat Tuhan yang mempuasa Allah SWT Sehingga kita bisa hadir pada hari ini Sama saya itu dikasihnya itu Bidato Judulnya Lectures Jadi yang mau dipilih yang mana? Waktunya 5 menit Baru biasa Anda semua adalah orang-orang pintar Orang pintar pasti Ya Dan Orang-orang pintar itu Orang-orang pertama Karena saya percaya Memang ada talent Ya Ada distinktif gitu Ada juga memang dianugrahi Ya dia Tapi meskipun dianugrahi Fitrahnya memang ada Tapi kalau tidak dikembangkan Ya dia akan berhenti disitu Dan Jangan pernah kita kemudian puas Untuk setiap terminal yang kita sampai Jangan pernah kita puas Sampai pada satu assignment yang kita selesai Boleh jadi Boleh jadi assignmentnya itu benar Boleh jadi assignment dari kantor itu Diterima baik dan Bisa dilangsungkan Bisa dikerjakan Tetapi Tetapi Once kita coba berhenti sampai disana Maka kita tidak memiliki Pandangan yang transcendental Pandangan yang Mencoba Melihat Menilai Menilai Hasil karya kita sendiri Ketika Dinilai Oleh orang lain Karena Ketika kita mampu Untuk melakukan evaluasi Menilai Atas karya kita sendiri Dan kemudian Kita sampai pada satu pertanyaan Kira-kira pertanyaannya apa Saya misalnya Seorang anak umur 6 tahun Baru membuat Katakan disuruh gambar oleh gurunya Sama gurunya dikasih angka 7 Habis itu gambarnya dia lihat-lihat gini Pertanyaan pertama Yang akan keluar kira-kira Dari seorang anak usia 7 tahun Yang menggambar Kemudian dikasih Apresiasi oleh gurunya Bahwa gambarnya bagus Kira-kira apa Siapa yang berani Berani menjawab Yang berani menjawab Karena benar Bagus Berani menjawab Meskipun salah Juga bagus Dan tidak ada jawaban yang salah Atau benar disini Kira-kira apa Banyaknya Kira-kira apa Kira-kira Kira-kira apa Pernah pengalaman jadi anak-anak kan Pernah Pernah gambar-gambar kan Pernah Pernah bikin sesuatu kan Pernah Ketika setelah Setelah dikasih angka Katakanlah itu sebuah pencapaian Lalu apa yang Pertanyaan yang muncul pertama dari kita Apa Oh gini Yaudah kalau itu saya kasih 10 Biar gak ada pertanyaan yang lain lagi Buat apa dikasih 7 Kenapa yang gak 10 Oke Itu sebenarnya sudah satu pertanyaan Kenapa gak 8 Kenapa gak 9 Ketika 10 Kalau udah dikasih 10 terus Pertanyaan apa Apa kira-kira pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Saya ini belajar dari anak-anak ini Nanti kalau saya pelajari lagi Saya sampaikan Wah Pak Arso suka Ngomong ke Anak-anak atau Cucunya atau kemana Pertanyaan pertama yang sering Yang muncul dari anak-anak itu adalah Nanti sampai di rumah Yang punya anak Tolong tanya kepada anaknya Pertama Yang sering mereka katakan adalah Pak Taufik punya anak Dulu anaknya ngomongnya apa Sudah lupa Mas Kemal Apa Kira-kira apa Iya Kok dikasih 7 Kenapa ya Kok dikasih 8 Kenapa ya Kok dikasih 9 Kenapa ya Sampai di 10 Kalau 10 Apakah dia akan juga berhenti Kalau 10 Enggak benar Jadi pertanyaan pertama Yang sering muncul dari kita adalah Apa Apa Kenapa Hadiahnya apa Pak Hadiahnya apa Pak Hadiahnya apa Hadiahnya 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 udah dikasih beasiswa Jawaban anaknya Pak Oke Apa Jawaban anaknya Pak Untuk jawaban anak Iya apa Tadi Pak Diberi hadiah saja Pak Hadiahnya apa Oh hadiahnya apa Oh gitu Hadiahnya apa ya Lucu itu memang Lucu sih itu Kalau Kalau begitu saya biarin aja Nggak saya mau jawab Nanti di akhir saya mau jawab Bagaimana itu Biar anda semua mikir Setiap Kita pencapaian sesuatu Setiap kita Sampai pada satu Anak tangga Tertentu Ringkat tertentu Dalam kehidupan Yang paling sederhana adalah Ketika usia kita berkurang Usia kita kan tidak bertambah Yang benar usia kita berkurang Kontrak kita berkurang Dan yang paling Paling sering Kalau ini orang-orang pinter Kalau orang-orang pinter Ketika dia berkurang usianya Pasti pertanyaan Apa Statement pertama Yang keluar itu adalah Ber Bersyukur Bersyukur bahwa Sampai juga pada usia ini Dan seterusnya Artinya di setiap Tahap itu Di setiap era itu Di setiap Langkah itu Ada sesuatu Nah saya ingin masuk itu Saya buka ini Karena saya ingin masuk ke situ Yaitu ketika anda sebagai perencana Bedanya perencana dan pelaksana Dan kemudian bedanya nanti Setelah mengevaluasi dan seterusnya Perencana yang baik Seperti anak tadi yang mendesain Menggambar apa-apa yang baik Tentu Menghasilkan Satu pekerjaan Perencanaan yang baik itu sendiri Dan Perencanaan itu bisa dikerjakan Dengan baik Untuk sampai di sana Maka Knowledge kita Terhadap Si perencanaan itu sendiri Itu Harus Jauh Jauh Lebih dekat Harus Kian dekat Terhadap Knowledge yang apa kita rencanakan Contoh Kita mau merencanakan Kota Malang Saya bisa di Malang lupa Mau merencanakan Dulu namanya jalan itu kayu tangan Zaman saya kecil Sekarang jalan apa namanya Pak Hah Jalan kayu tangan itu loh Yang jalan Pertukuhan itu Mbak Suki Rahmat Ya Jalan kayu tangan itu Di Apa Di Di Redesign Sedemikian rupa Sehingga Trotowarnya Makin Lebih baik Orang pejalan kakinya Lebih Enak Dulu Banyak pohon Yang Bisa Jadi teduh Saya gak tau sekarang Seperti apa Tapi terakhir saya datang Itu sudah Gersang Pohonnya udah pada Gak ada Di Jalan itu Dan seterusnya Pertanyaannya Ketika Ada Assignment Untuk Membuat Kayu tangan itu Jalan kayu tangan itu Yang menjadi Ikonik Pata Malang Tempoh hari itu Di Perbaharui Dihidupkan kembali Apa Kira-kira Pertanyaan pertama kita Terhadap Jalan kayu tangan itu Kira-kira Pak Kalau Bapak Sebagai pejalan kaki Apa pertanyaannya Kalau Bapak sebagai orang yang Pelintas Pertanyaannya apa Ada yang tau Ini kan seolah knowledge Orang Malang pasti tau Kalau orang bukan Kota Malang Pasti gak tau Kita ganti sekarang jalan Sudirman Atau jalan Tamrin untuk anak Jakarta Kira-kira Apa pertanyaan pertama Yang kita ajukan Waktu kita ingin Mere-develop Atau memperbaharui Mere-newal Hal itu Pertanyaannya apa? Seorang perencana Kira-kira Kira-kira apa ya? Pak Ahmad Ini orang PU Biasanya lebih Cerdas Lebih hebat Jawabnya Jangan Mungkin ada yang bisa jawab Teman-teman? Enggak ada Titik awal dari seorang perencana Adalah Bla 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 Pak Topik ini kayaknya Beliau salah ini Memilihnya Yang mau jadi perencana Semua ini Kira-kira apa? Nah itu Siapa tau menjadi Lecturesnya itu Bapak sendiri Silahkan Baik Pak Menteri Terima kasih Pertama kali Setiap kita akan Melakukan sesuatu Itu yang perlu Dibikirkan adalah Bagaimana kita Akan melakukan Sesuatu itu Produktivitasnya Bisa Memberikan Manfaat Yang besar Bagi masyarakat Satu Terus yang kedua Sebetulnya Kebutuhan masyarakat Itu apa sih? Yang diperlukan Saat ini Itulah Yang Jadi tolak Ukur kita Untuk Dasar perencana Saya kira itu Bapak Menteri Terima kasih Jadi Menggambarkan Untuk menjawab Kira-kira Yang menjawab Kebutuhan Sebenarnya Pak Aman Menyampaikan Perencanaan itu Menyusun Sesuatu Dalam rangka Menjawab Kebutuhan Menjawab Harapan Atas manfaat Atas sesuatu Ada lagi yang lain? Silahkan Ini Lecturesnya Dari Anda semua Saya cuma Jadi Fasilitator Silahkan Terima kasih Kesempatannya Bapak Saya Ijin Perkenalkan diri Saya Johan Dari Bapak Provinsi Jawa Tengah Mungkin Menjawab pertanyaan Bapak Menteri tadi Apa yang pertama kita pikirkan Tentunya Kalau menurut Pengalaman kami Masalah apa sih Yang terjadi Di jalan itu Sehingga kita Perlu Redevelop Setelah masalah itu Mungkin kita temukan Strateginya Kalau tidak ada masalah Mungkin bisa kita Apa sih yang perlu Di improve Dari kondisi Yang sudah ada Sehingga akan Lebih nyaman Lebih aman Dan menunjang Keselamatan Mungkin Seperti itu Terima kasih Baik Jadi Mas siapa Menteri Jul Johan Mas Johan Ingin mengatakan Kita akan Mulai dari Masalah Saya akan Kalimatnya Saya agak sedikit Bahasanya Bapak Nas Problem statement Problem statement Yang clear Jadi kita akan Mulai dari Problem statement Yang clear Dimana Di dalamnya Ada needs Yang bisa Dijawab Termasuk Benefit Yang bisa Dimaksimalkan Ada lagi Saya mau Merangkai saja nih Apakah saya Berhadapan dengan Para perencana Semuanya Atau tidak Itu saja nih Pertanyaan ini Seperti itu Nanti kita kembali Ke sana Karena waktu saya Sudah lebih dari 5 menit Ada lagi Perencana Memulai dari Adalah Blah 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 Kita sudah mau Merangkai kalimat ini Jadi kita ini Terlalu biasa Untuk mendengarkan Lecturesnya Profesor Lecturesnya Guru besar Lecturesnya Dan seterusnya Dari Setiap kita mau bertanya Dikasih kesempatan Untuk bertanya Dari Seratus orang ini Dengan yang di Itu Tiga ratusan Dengan Yang Apa Itu Yang bertanya Satu dua orang Yang berani statement Satu dua orang Ini mungkin Gara-gara Waktu di Sekolah Kalau mau bertanya Itu dimarahin gurunya Karena takut salah Jadi gak berani Ngacung Jadi kita Karena Dididik Belanda Gurunya orang Belanda Semua Gak ada yang berani Dan karena guru-guru Di sekolah kita Ini berarti Hasil pendidikan Guru-guru kita Ini juga mengajar kita Untuk tidak berani Berpartisipasi Untuk bertanya Wah itu salah pak Bukan begitu pak Jawabannya gak gitu pak Gak ada kan Ada gak yang berani Karena saya menteri Atau saya gak jadi menteri Kalau gitu Kira-kira apalagi Masalahnya itu Saya cuma Mengembalikan Saya duduk disini Sebagai fasilitator Deskripsi itu Nanti kita akan terima Definisi itu Kita akan terima Dan kita akan benarkan Benar atau enggak Salah atau enggak Kita sudah ada kata Needs Benefit Problem statement Apa lagi Apa lagi ya Mohon izin Saya Riki Reksa Satria Negara Karya siswa S2 Luar Negeri Dari pemerintah Kabupaten Sukabumi Ijin menjawab Pak Menteri Salah satunya Yang selain yang disebutkan Oleh Pak Menteri Yaitu adanya prioritas Karena Jika perencanaan itu Dibuat Dikarenakan Anggaran Tidak bisa Meng-cover seluruh Urusan Oleh karena itu Harus adanya prioritas Seperti itu Pak Menteri Dia sebut ada priority Pada priority Ada constraint Constraint karena anggaran Constraint Priority Jadi akan mencoba menarik Optimasi Meng-optimasi Meng-optimize Optimasi Ada needs Benefit Problem statement Priority Constraint What does that Apa lagi Lima itu Kira-kira kalau lima ini kita mulai Jadi gak Kita bikin Perencanaan Desa Makmur Bagaimana memakmurkan desa Tadi kan baru pakai jalan Kayu tangan Jalan kayu tangan Ada kebutuhan Di sana apa Benefitnya untuk orang jalan kaki Terus apa lagi tadi Ada prioritas Yang mau diprioritaskan apa Duitnya seberapa Banyaknya Lalu Problemnya apa Cukup itu Cukup untuk dibawa ke sekolah Case 2 Case 3 Cukup Nah itu apa Strategi Oke Harus ada strategi Harus pilihat Ada opsion Ada apa Oke Lalu gede Itu Ada lagi Yang ke enam Strategi Ya Apa Selain masalah Kita harus tahu juga Potensi dari suatu daerah Wah ini karena Ini karena dari jalan kayu tangan Jadi daerah Dia muncul Potensi Potensi Mendeskripsikan Potensi Yang ada Yang dimiliki Jadi yang ada Yang eksis Itu Di 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 Yardstick Diukur Diskalakan Oke Potensi Yang ke enam Dari enam Ini ada yang benar Ada yang salah Atau semuanya benar Siapa yang mendarkan semua Semua benar Enam itu benar Atau enam itu salah Atau ada yang mau menambahkan Atau ada yang mengurangi Korono sih ngacung Kita ini Salah pendidikannya ya Zaman saya itu Saya ngacung Zaman saya ya Zaman saya sekolah itu Lebih sadis Kalau sekolah Gurunya itu Pakai mister yang panjang itu Dok Dok Gitu Jadi terpaksa semua berani ngacung Sekalipun salah Dari situ saya Kita bisa tahu Bahwa kita benar Ada lagi Cuma enam Kurang kaya sekali Ya Apa Dampak Tadi Bicara benefit Ini bicara Dampak Apa maksudnya Impact Impact nya Oke Jadi perencanaan dimulai dari Ya Visi Vision Vision Kita bikin RPGP Dimulai dengan vision That's it Apa lagi Kalau dia jadi satu begini Konsep namanya perencanaan Hasilnya Tapi Kira-kira kalau kita mau Gini deh Sekarang saya mau pergi Ke Bandung Merencanakan perjalanan ke Bandung Kira-kira apa yang saya harus Lakukan pertama Apa kira-kira Kenapa sih gak ada yang nanya soal waktu Why Jadi jalan kayu tangan itu mau diperbaiki kapan dan kapan Satu sumber Daya Yang sering kita lupa itu adalah Waktu Kita akan memulai Jadi Sebuah perencanaan itu gak ada artinya Ketika Anda masukkan di time frame waktu Hilang Problem statement Bisa diterima Ketika kita masuk dalam Time frame waktu itu Begitu dia di luar time frame Problem statement bergeser Betul atau tidak Jadi Waktu Bapak mau ke Bandung kapan Kapan Bapak mau ke Bandung Hari ini Besok Lusa Minggu depan Tahun depan Itu waktu Jadi Kita Pertama Di dalam perencanaan Yang paling penting itu adalah Kosa kata Sekala waktu Time frame Anda akan merencanakan Indonesia 2025 Ke 2045 Jelas 2025 Ke 2045 Dan kita tidak memulai Setiap perencanaan itu Dari Dari apa? Dari sesuatu Yang sifatnya itu Belangku Kita Jangan pernah mengatakan Kita merencanakan sesuatu Dari sesuatu yang Belangku Ada targeting waktu Time frame Tapi kita Bohong Kalau merencanakan sesuatu itu Dari Ini dulu tidak ada apa-apa Ucuk-ucuk sudah jadi pak Wah Bebat sekali Tidak bisa You cannot do like that Tidak bisa Karena Itu Disebut Sebagai Starting point Kalau Anda Bikin perencanaan Terus Mengatakan Anda Mengatakan Oh ini semua sudah ada No No way Maka starting point Awalnya itu Gimana? Keadaan sekarang Existingnya Seperti apa? Existing conditionnya Itu Seperti apa? Itu Adalah Yang kedua Mau nomor satu Siapa? Nomor dua Tapi kira-kira Existing condition Anda kenali Yang berikutkan Existing condition itu Dalam time frame Yang harus kita kenal Ya Harus ada problem statement yang clear Ya Dia harus menjawab Needs Di dalam time frame itu Ya Dia ada impact Ya Dia harus ada Social benefit Ada economic benefit Dan seterusnya Tetapi Benefit-benefit tadi itu Beneficerinya Harus jelas Siapa Penerima Manfaatnya Selanjutnya Apa? Waktu saya sudah Terjalan Ya Jadi Kalau begitu Anak tadi Pertanyaan pertamanya Apa? Dengan cerita tadi Ini loh Pertanyaan pertamanya Apa? Itu dia Itu jawabannya Kenapa Why not The best Kenapa Saya tidak bisa Lakukan yang baik Saya belajar dari Anak-anak itu Jadi Saya punya Saya lagi Baksa saya Sudah ngomong di Dava Dava bilang sama saya Dia gambar Dia bikin Oh bagus Dia bilang Dava bisa bikin Lebih bagus dari itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh